Coba kita perhatikan Beliau berdoa, beliau mendoakan Memang ajarkan kepada kita semuanya Allahumma kepada beliau, ya Allah Semoga engkau berikan resmi Kepada orang Tolabat dunia yang mencari materi Dalam rangka menolong agamanya Dia pertama berdoa dalam rangka Kibyanan, dalam rangka pendidikan buat kita Tidak lupa mendoakan untuk orang lain Jangankan mereka yang berjuang di agama Orang yang berjuang untuk dunianya saja Masih didoakan Di sini kata beliau mohonnya kepada Allah Karena doa adalah sebuah permohonan Seorang hamba kepada Tuhan Maka bahasanya juga Kujunya santun Karena orang yang mohon kepada Allah Penuh ramah Penuh santun Kepada Tuhan kamu itu Hendaknya kamu itu Sangat santunnya Sangat mengharapnya Dengan bahasa Bahasa yang penuh Akhlak Penuh adab Kalau kita Sedang berhubungan langsung Yang ini kepada Pada Allah bahasa Maka kata beliau Kalau disini Allahumma Ya Allah Yang maha agung Yang maha mulia Semoga engkau Memberikan Pertolongan Memberikan Rizq Men kepada orang Tolaban dunia Yang mencari dunia Tolonglah orang yang mencari dunia Yang mencari materi Untuk apa Tujuannya mencari materinya Tadi itu Dengan berbagai macam Cara Kasamnya Mahisya Untuk mencari Nafkahnya itu Sesuai dengan Potensinya Masing-masing Lima'unatihi Alatihi Agar dunia itu Digunakannya Apa yang dia dapat Tadi Untuk Menolong Agama Supaya Rezeki yang Didapat itu Untuk menolong Agama Supaya orang Tidak lupa Maka disini Bukan Allahumma yasir Bukan Allahumma yasir Ya Allah Mudahkanlah Kalau orang Yang diberikan Kemudahan Biasanya Suka lupa Dan Keberkahan pun Kurang Ya Kalau sudah Diberikan Kemudahan Wah Supaya Ini Makhlid Ngomongin Diberikan